Hai semuanya, balik lagi di channel aku Buat kalian yang baru di channel ini, kenalin aku Dian Aku suka cerita-cerita soal produktivity, tutorial, dan lifestyle Dan buat kalian yang udah subscribe, thank you, selamat datang kembali Jadi di video kali ini, aku pengen share Gimana aku mengelola atau mengorganize resep masakan di aplikasi Notion Buat kalian yang belum tahu Notion itu apa, cara penggunaannya gimana Bisa lihat video aku yang ini, atau bisa cari videonya di playlist channel aku Nah biasanya aku cari inspirasi resep itu di beberapa platform Kayak Youtube, Yummy, Cookpad, dan juga blog Salah satu blog yang paling aku suka itu adalah Just Trey and Taste Jadi resep-resepnya itu anti gagal gitu Kalian bisa coba, search aja di Google Dan masalah yang aku temui ketika menggunakan berbagai macam platform Resep yang aku coba itu kan jadi tersebar di macam-macam platform nih Dan juga kadang aku melakukan modifikasi dari resep awalnya Jadi ketika aku mau masak, aku tuh harus inget-inget dulu Dimana dulu menemukan resep yang enak Dan ini cukup menyita waktu Karena ingatan aku terbatas Jadi aku bikin semacam catatan Bank resep Dimana ketika aku mau masak itu gampang cari resepnya Jadi mempermudah aku ketika mau masak Selain itu, bikin catatan resep adalah salah satu step ketika aku bikin meal planning Kecuali kalian udah expert dalam masak-memasak Kalian nggak perlu lihat resep Jadi kalian nggak butuh bank resep ini Oke, jadi disini aku pengen nunjukin bank resep yang aku bikin di Notion Yang aku kasih nama Resipi Masterlist Idea Jadi templatenya ini nanti aku akan share juga di description box Linknya aku akan taruh di sana Supaya kalian bisa langsung duplicate untuk menggunakannya Tapi kalian jangan skip video ini Karena aku akan nunjukin gimana cara penggunaannya Supaya nanti kalian bisa edit-edit sendiri Templatenya sesuai dengan kebutuhan kalian Nah ini adalah bagian depan templatenya Aku menuliskan semua resep Beberapa ada yang pernah aku coba Dan aku berniat mencobanya lagi Aku juga buat beberapa tampilan untuk mempermudah mencari resep Misalnya aku pengen lihat resep dari tipenya Tipe itu aku bagi jadi menu utama Lauk pauk, kemudian snack Aku bisa klik di bagian ini Kemudian pilih by type Tampilannya akan jadi seperti ini Kemudian untuk melihat resep dari tingkat kesulitannya Tingkat kesulitan bisa aku lihat di pilihan by difficulty Jadi disini aku bagi jadi tiga Yaitu mudah, medium, dan sulit Atau ketika aku pengen lihat dari bahannya Misalnya aku pengen yang bahannya itu ada dagingnya Atau ada seafoodnya Atau cara masaknya itu dia goreng-gorengan Atau rebusan Itu aku klik bagian by kategori Coba kita klik di bagian dalam resepnya Disini ada cover Jadi covernya nanti bisa kalian edit-edit sendiri Sesuai dengan menu resepnya Supaya nanti di halaman depannya Yang terlihat adalah gambar masakannya sesuai resep Kayak gini Untuk bagian iconnya Sebenarnya ini gak terlalu penting sih Kalian bisa skip aja Kalau merasa yang harus di edit itu terlalu banyak Disini aku bikin judul dan beberapa properti Kayak tipe Disini aku menuliskan apa resep itu masuk ke dalam menu utama Lauk atau snack Kalian bisa edit dan tambahkan sendiri Properti Properti ini sesuai dengan keinginan kalian Untuk menambahkannya Kalian tinggal klik aja Kemudian tuliskan Misal kita mau menambahkan minuman Kita tulis minuman Kemudian enter Atau sebelum tulisan minuman Aku tambahkan icon di depannya Untuk menambahkan icon ini Kita gak bisa pilih langsung Tapi harus pakai shortcut Jadi shortcutnya itu adalah windows Dan titik koma dipencet bareng ya Dan pilih icon kalian mau Kemudian enter Next ada bagian tags Disini aku menuliskan apakah menu ini termasuk Indonesian food, Korean food, Japanese food Jadi nanti kalau aku pengen bikin resep tertentu Misalnya aku pengen nih khusus Korean food Aku nanti bisa pilih by tags Kalian juga bisa edit dan tambahkan sesuai keinginan kalian Pakai cara yang sama dengan menambahkan yang bagian tipe tadi Lanjut di difficulty Disini aku memberikan rating tingkat kesulitan dari masing-masing resep Karena ada kalanya aku lagi males banget masak Jadi aku bisa memilih resep dengan tingkat kesulitan yang mudah Jadi tinggal di filter aja di menu awal tadi Di view by difficulty Jadi aku lebih mudah cari resepnya Next category Disini supaya aku gampang cari menu dengan bahan tertentu Atau teknik masak tertentu Misalnya nih aku pengen yang ada dagingnya Jadi aku tinggal pilih yang daging Atau sekarang kan minyak goreng lagi mahal nih Jadi aku lebih milih masakan yang rebus-rebusan Jangan yang goreng-goreng Itu bisa di view di bagian kategori Kemudian ada source untuk menuliskan sumber resepnya Barangkali kita mau cross check di sumber aslinya Lalu ada serving dan cooking time Untuk serving dan cooking time Kalian opsional sih mau diisi atau enggak Karena beberapa resep emang ada yang enggak menuliskan informasi itu Jadi kalau enggak ada ya kalian bisa skip aja Untuk isinya seperti resep pada umumnya Ada bahan-bahan, cara pembuatan Disini aku juga tambahkan video inspiration lainnya Sebagai referensi kalau kita lebih nyaman belajar masak dari video Kalian bisa embed link video favorit kalian disini Nah itu dia template bank resep yang aku bingungi Bikin di Notion Buat kalian yang ingin duplicate template-nya Linknya udah aku taruh di description box Jadi kalian bisa lihat disana By the way bank resep ini adalah step pertama ketika aku bikin meal planning Dan untuk bahasan soal meal plan aku akan coba bikin di video selanjutnya Oke segitu dulu video kali ini Semoga video ini bermanfaat Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel ini Karena disini aku akan berbagi berbagai template yang bisa kalian download Duplicate dan gunakan Thank you for watching I will see you guys in the next video Bye Bye